Banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Ogan Komringulu, Provinsi Sumsel, 22 Mei 2024 lalu, mendapat perhatian serius pemerintah pusat. Presiden Jokowi bahkan mengutus langsung Kepala BNBP Lejenten I. Suharyanto untuk melihat ke lokasi Selasa 28 Mei 2024. Suharyanto mendatangi langsung wilayah terdampak banjir bandang, yakni di Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Opu. Suharyanto juga menyebutkan kalau masalah yang ditimbulkan akibat bencana alam ini akan ditangani pemerintah hingga tuntas. Ia mengatakan ada 6 desa terdampak banjir di Kecamatan Ulu Ogan dan mengenai 600 kepala keluarga yang terdampak langsung. Ini merupakan pekerjaan berat, butuh alat untuk membersihkan sisa-sisa banjir bandang tersebut. Namun, Suharyanto bersyukur sebab meski banjir bandang terjadi, tidak ada korban jiwa di kawasan ini. Menurutnya, warga di lokasi sudah paham terhadap ancaman bencana. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih.